Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namo Buddhaya Serta salam sejahtera Pada video hari ini Saya akan mencoba perbaiki Gunting yang Sebagian bodinya sudah Retak dan Hilang sebagian Disini saya akan menggunakan Styrofoam atau gabus Letakkan saja di bagian Pegangan gunting Yang bodinya sudah Hilang Kemudian langsung kita Teteskan dengan lem korea Maka otomatis styrofoam Akan meleleh dan akan menempel Ke bodi gunting Kita ulangi prosesnya Dengan menempelkan lagi Styrofoamnya Sampai seluruh bodi Pegangan gunting tertutup Kemudian kita bisa rapikan Agar sesuai dengan Bentuk pegangannya Gunakan cutter untuk merapikan Sisa-sisa Styrofoam Yang agak menonjol keluar Tujuannya agar terlihat Lebih Rapi dan rata Sesuai dengan Permukaan Gagang Setelah itu Kita bisa gunakan amplas Untuk menghaluskan Kita juga bisa menggunakan Metode ini Untuk menyambung Gagang Gunting yang patah Gosok terus Sampai benar-benar Halus Agar terlihat lebih rapi Dan tidak kontras Warnanya Dengan gunting Kita bisa Pakai cat Tapi Saya disini Menggunakan Krayon saja Yang penting Bekas lemnya Tersamarkan Kemudian saya bersihkan Dengan tisu Agar tidak ada Sisa Krayon yang menempel Dan inilah hasilnya Bola Review Dan inilah hasilnya Gunting sudah bisa Dipakai Dengan normal Kembali Dan juga Gagangnya Cukup kuat Dijamin Tidak akan Retak lagi Apalagi kalau Jatuh Dari ketinggian Masih cukup Kuat Oke kawan-kawan Itu dulu Video dari saya Cara memperbaiki Gunting Jangan lupa Like dan Subscribe Afad Review Agar kita bisa Ketemu Di video Video menarik Saya yang lainnya Terima kasih Sudah menonton Video ini Semoga Sehat selalu Banyak rezekinya Dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih